Intro Halo guys Jumpa lagi kita di channel yang Digul, Digul dan Digul ini Oke guys, hari ini saya akan Memberikan cuplikan Bagaimana situasi rusuh kemarin Ketika Demo yang terjadi Di depan kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Terkait dengan Penolakan kenaikan BBM Bersubsidi tentunya Pertalat, Pertamak Dan sebagainya, apa itu namanya sejuk rupa Jadi Sampai ada kebijakan seperti itu Membuat Ya, masyarakat Ya, yang sudah sulit Saat ini Terasa semakin sulit lagi guys ya Saya sampai Barusan pulang ini Saya jalan kaki guys Jadi itu dia Kendaraan saya tidak kemana-mana Karena Takut Isi bahan bakar ya Karena cukup Oke guys Kita lihat saja cuplikannya guys ya Oke ini dia Selamat menikmati Adik-adikmu sekalian, atas nama lembaga, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan dalam penerimaan adik menyampaikan tuntutan pada siang hari ini. Saya membacakan pernyataan sikap DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya Pak Istri Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dengan ini menyatakan, satu, menuntut Presiden RI dan DPR RI untuk membatalkan kebijakan kenaikan BBM. Dua, mendesak pemerintah berserius dan sungguh-sungguh, menerantas mafia BBM serta menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Ketiga, menuntut pemerintah mengeluarkan kebijakan alternatif guna menaikkan tingkat kesejahteraan dan ekonomi masyarakat luas. Terima kasih, Mataram, 8 September 2022, Ketua DPRD, Bayi Ispi Rupaida. Saya Tenggara Penanggara. Langsung, bu! Sampai jumpa! Aduh, 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 aduh. Media, 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 media. Ada ada perkuanya, abu. Tanduk tangan. Tanduk tangan Nasrullah, mana? Ini Pak, Nasrullah, Tanduk tangan. Banyak, stand. Tanduk tangan? Hah? Sekarang kita foto bersama sama teman-teman Himaha. Itu dia cuplikan dari Ketua DPRD Provinsi Indonesia Tenggara Barat yang Luar biasa, saya salut sekali, berani hadir langsung Menemui para demonstran Dan, apa namanya, memberikan sebuah nota kesepakatan ya Bahwasannya DPRD Provinsi Indonesia Tenggara Barat Menolak kenaikan harga BBM-nya Jadi sangat mewakili aspirasi masyarakat Ya Jadi, saya sangat salut Luar biasa, ibu Hajah Baik Isfir Peda ya Oke, semangat, bu Dan ini berikutnya, ini adalah Apa namanya, perikan ketika Demo sedang berlangsung Sebelum adanya nota kesepakatan tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Oke guys ya itu dia cuplikannya tentang kerusuhan kemarin di Mataram terkait dengan penolakan harga BBM yang sudah mencapai angka Rp10.000 untuk khususnya untuk Pertalep pertama itu sekitar 14 ya dan lainnya saya juga belum tahu harganya tapi dengan kenaikan harga BBM ini akan berbentuk pada laju inflasi ya secara tidak langsung pasti secara langsung bahkan ya dan itu yang kita takutkannya jadi harga listrik naik harga bahan pokok naik bahan makanan naik makanan pun naik jadi kita bingung hidup bagaimana guys ya jadi seperti itu semoga pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat kecil ini bukan hanya masyarakat kecil saja ya semua sektor semua apa namanya klaster ya dari klaster menengah ke atas sampai ke bawah pun kena dengan bahasnya dengan kenaikan BBM ini ya jadi kami berharap ya sebagai masyarakat kecil berharap untuk itu ya ada kebijakan agar bisa menaikkan apa namanya minimal upah UMR ya upah minimum regional eh untuk masyarakat ya yang terutama bagi para pekerja gitu ya Oke guys ya semoga ini bisa menjadi suara hati nurani rakyat biar bisa didengarkan oleh pemerintah Oke guys ya see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax